Pertama, teman-teman bisa langsung buka aplikasi PixArt Kemudian klik tanda plus Selanjutnya, gulir ke bawah Dan bisa pilih Peak Canvas Disini saya menggunakan ukuran custom 2509 x 3346 Kalau sudah, klik pojok kanan atas panah Selanjutnya, klik edit image Disini kita akan membuat background splash Kita pilih menu sticker Selanjutnya kita ketik splash Disini ada banyak sekali pilihan ya sahabat Sahabat bisa pilih mana yang menurut sahabat cocok Disini saya menggunakan warna biru dan pink Kita putar ke kanan, kita perbesar Kita geser ke kiri Selanjutnya kita klik layer di atas samping penghapus Dan pilih duplikat Dan geser ke sebelah kanan Kemudian kita cari sticker lagi Kita akan menambahkan splash yang di bagian tengah Masih sama Klik splash Sahabat bisa pilih mana yang kalian suka Kemudian kalau sudah kita klik perbesar Kita paskan di tengah-tengah Kalau sudah, klik checklist Selanjutnya kita akan menambahkan foto atau objek Caranya klik add photo Disini kalian bisa melakukan foto yang sudah di remove backgroundnya Banyak sekali aplikasi untuk meremove background Ada remove bg, bisa juga di internet Kemudian sahabat klik perbesar Kalau sudah sesuai, sahabat bisa klik efek Akan menambahkan efek Kemudian klik bagian magic Dan pilih undead Klik bagian tengah Selanjutnya ada titik 3 Kita tap agar berwarna Dan kita sesuaikan fitnya Kalau sudah, sahabat bisa klik checklist Agar fotonya seperti agak ke kartun-kartunan Kita paskan lagi Selanjutnya kita akan menambahkan efek flower crown Caranya sahabat bisa klik sticker lagi Kemudian ketikan flower crown Disini juga sahabat bisa memilih Mana bunga yang pas dan sangat cocok Untuk editing kalian Bisa digulir sampai ke bawah Ada banyak sekali sahabat Sahabat boleh pilih-pilih Gratis kok Disini saya akan menggunakan power crown Yang di atas Bentar sahabat Nah yang ini Sahabat bisa putar Kemudian sahabat bisa perbesar Terukurannya Agar pas menutupi bagian bawah Si objek Kita atur lagi Apakah sudah center Nah kira-kira pas kaudah Sahabat bisa klik sticker lagi Pilih flower crown lagi Agar terlihat lebih ramai Memang disini proses pencarian Yang cocoknya yang agak lama Kalau tidak cocok kan tidak serak Nah saya pilih yang ini Saya putar lagi Kemudian Saya sedikit berbesar Untuk menyesuaikan Kalau sudah pas Klik checklist Selanjutnya Kita akan menambahkan Pita Pita nama Klik sticker lagi Kemudian ketikan pita Saya disini memilih Yang biru Pojok kanan atas Kemudian saya Putar posisinya Agar sesuai Dengan si objek Saya atur lagi Skalanya Pasnya seberapa Setelah ini Kita akan menambahkan Text Ata Dan Aurel Sahabat juga bisa memilih Mana font yang cocok Di sebelah kiri tadi Klik font Disini saya menggunakan Font Mastoy Ini font yang sudah saya download Ya sahabat Yang sudah saya tambahkan Ke aplikasi Di skat Untuk tutorial Cara menambahkan font Ada banyak sekali di youtube Semoga sahabat Semangat mencoba Kemudian bisa pilih Stroke nya Disini saya menggunakan warna hitam Stroke atau garis tepinya Kalau sudah klik checklist Sekarang saya akan menambahkan cincin Di bagian stiker Klik Engagement Disini saya akan menggunakan cincin yang dua Yang digabung menjadi satu Sebagai lambang dari Lamaran Atau Pertunangan Nah kita klik Kita sesuaikan lagi sahabat Dimana fontnya Selanjutnya Kita akan memberikan Text Happy Engagement Gimana bacanya yang benar sahabat Bisa nanti Tulis di bawah ya Engagement Atau Engagement Happy Engagement Day Karena warnanya putih Tidak terlihat Jadi saya akan Saya akan ubah warnanya Menjadi warna Gradient Gabungan Saya akan memilih Warna hitam Dan warna biru Agar sesuai dengan Background Ini sahabat Bisa juga pilih Fontnya mana yang cocok Caranya klik font Kalau sudah Selanjutnya Kita akan menambahkan Border Sahabat bisa pilih Gulir ke kanan Dan klik border Disini Outernya akan Saya ganti warna putih Dan Innernya akan Saya ganti warna hitam Nah Seperti ini sahabat Sahabat bisa Perkecil outernya Kemudian Innernya diperbesar Ini border Atau bingkainya Sebenarnya Seperti ini Sudah kelihatan cantik Ya sahabat Cuma Kalau kurang rame Sahabat bisa Tambahkan Stiker lagi Bisa Pilih Kupu-kupu Atau mungkin Love Itu sesuai dengan Selera sahabat Disini Coba kita cari Diingat Semen Bukah ada Stiker yang cocok Kita gulir-gulir Semen Tentang Dukung Enggak ada yang cocok Sahabat Betul tadi Kita cari di Flower Call Sahabat bisa pilih-pilih lagi Nanti Yang mana yang cocok Semoga sahabat bisa mengikuti tutorial ini dari awal biar sahabat juga bisa di rumah karena ini bisa menimbulkan atau memunculkan peluang bisnis nih buat sahabat kalau sahabat bisa kalau ada temannya yang mau nikah atau membuat ucapan sudah sahabat bisa pakai aplikasi ini sekarang kita cari di butterfly estetik nah ini cocok kayaknya sahabat yang warna agak keungguan sahabat bisa scale atur scalenya taruh di atas kemudian sahabat juga bisa klik layer kemudian duplikat dan geser ke kanan kalau sudah klik checklist selanjutnya klik download